Tapi bila big data itu tidak dibuka, ini yang akan membuat orang bahwa apa yang diukapkan oleh Pak Luhut hanyalah segedar omongan belaka. Sama artinya itu bukan big data, tapi cuma big mode untuk tes ombak. Atau dalam bahasa medannya lah kira-kira banyak cakaplah. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Sungguh nggak enak jadi rakyat kecil. Kalau kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu masih enak sebetulnya. Masih jauh dari, ya masih lumayan lah kira-kira begitu. Tapi bayangkan ketika sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian tangganya diinjek-injek atau buat pijakan banyak orang. Itu sudah menyakitkan sekali. Bagi rakyat kecil sudah jatuh tertimpa tangga pula dan kemudian tangganya jadi pijakan banyak orang. Tapi, mungkin bagi orang yang besar, tangga itu lah justru jadi pijakan untuk naik. Itu memang cuma perumpaman saja. Karena memang tidak pernah terjadi di dalam dunia nyata. Yang terjadi di dalam dunia nyata saat ini adalah rakyat sedang tercekik karena harga-harga sembako mulai merangkak naik. Minyak goreng misalnya. Ketika pemerintah tak lagi menetapkan harga ecaran tertinggi soal minyak goreng ini, secara ajaib minyak goreng pun membanjiri pasaran. Tapi dijual dengan harga yang bikin sakit kepala rakyat, bikin sakit kepala ibu-ibu terutama. Subuh, sebuah pilihan yang sulit bagi kita semua. Ingin membeli, tak punya uang. Tak membeli, tidak bisa memasak. Baiklah, kalau soal minyak goreng, biar saja itu jadi urusan Pak Menteri Perdagangan yang sempat-sempatnya berjanji mau mengungkap siapa mafia minyak goreng itu. Walaupun sampai hari ini, Kamis 24 Maret 2022, belum juga tuh nongol siapa mafia yang dimaksud oleh Pak Mendak. Yang kurang ajar, yang bikin minyak goreng itu hilang seperti ditelan bumi. Oke, kita tinggalkan sejenak dramaturgi soal minyak goreng. Kini, rakyat disuguhi urusan politik yang tak kalah memusingkan kepala. Kali ini bukan datang dari pemimpin partai politik yang minta pemilihan umum 2024 ditunda. Bukan juga dari orang yang kaleng-kaleng yang entah dari antah berantah. Tapi justru penundaan itu datang dari seorang Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau pimpinan parpol hanya berkuar-kuar soal penundaan pemilu dalam bentuk omongan tanpa data, tidak demikian dengan Pak Luhut. Beliau terang-terangan menyebut, ada 110 juta warganet yang mendukung penundaan pemilu 2024. Tuh, gede banget 2000. Sungguh luar biasa angka yang muncul tersebut. Kalau dalam bahasa anggota Dewan Pengarah, Dewan Redaksi, Media Group, Saur M. Huta Barat, data itu luar biasa besar karena melampaui data pemilihan tetap sebanyak 100.359.152 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum pada 8 Desember 2020. Angka yang sebegian besar tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak orang yang terkejut. Kok bisa-bisanya Pak Luhut memunculkan angka yang begitu besar? Ya kalau dalam bahasa awamnya sih, hampir setengah penduduk atau setengah rakyat Indonesia yang menyetujui yang namanya penundaan pemilu 2024. Pertanyaannya benar nggak sih? Setidaknya, big data yang disampaikan oleh Pak Luhut ini dipersoalkan orang dari 6 sudut pandang. Yang pertama, terkait dengan metodologinya. Bahkan ada pakar tentang ilmu survei yang begitu mumpuni sampai menantang kesahihan big data itu. Sayangnya, gayung tak bersambut. Dicuekin istilahnya. Nggak tahu kenapa ya seperti itu. Sudut pandang kedua, menyangkut kedudukan menteri yang ngomong. Kalau soal pemilu, itu kan sebetulnya, ya yang layak ngomonglah sebetulnya itu kan Menko Polhukam, Pak Mahmud MD. Kalau begini adanya, kalau begini caranya, jangan-jangan nanti ada menteri yang lain ikut-ikutan latah, ikut-ikutan ngomong serupa. Ya boleh-boleh saja, orang yang itu boleh, masa saya tidak boleh? Kira-kira begitu. Alasannya sih mungkin sederhana saja. Masa cuma Pak Luhut saja yang boleh ngomong. Saya kan juga mau ngomongin pemilu 2024. Kalau Pak Luhut bicara tentang warganet, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto justru menyebut bahwa penundaan pemilu itu justru datang dari konstituennya. Ya mungkin konstituen Golkar kali ya. Sudut pandang ketiga, apa alasan nyuruh Pak Jokowi turun? Begini, kalau itu pertanyaannya, ya itu sebelumnya bukan nyuruh turun. Karena memang sudah waktunya harus selesai. Beda menyuruh turun dengan memang saatnya sudah berhenti. Kalau nyuruh turun itu kan nggak perlu sampai 2024. Besok, lusa, minggu depan, atau sampai akhir tahun ini nyuruh turun. Itu baru disebut minta Pak Jokowi turun. Tapi tahun ini kan enggak. Bahkan ada yang tegas mengutip konstitusi, bahwa pemilu itu diselenggarakan setiap lima tahun. Bukan setiap tujuh tahun, atau delapan tahun. Sedangkan sudut pandang yang keempat, bahwa pemilu memakan biaya besar. Terlebih, saat ini kita masih berperang dengan pandemi. Halo? Pemilu itu sudah dianggarin kok sudah sejak lama. Dan sudah disetujui lembaga-lembaga terkait, misalnya DPR. Itu mereka sudah setuju penganggaran pemilu. Terus masalahnya di mana? Apakah karena itu jadi alasan pemilu ditunda? Ya naik banget kalau begitu caranya sih. Kalau memang masalahnya di biaya, ya sudah lah, mari kita sepakati bersama. Tak usah ada pemilu. Karena kan enggak keluar duit. Kita tunjuk saja presiden. Kita tunjuk saja anggota DPR, anggota MPR. Kalau menteri-menteri kan urusan presiden, bukan urusan kita. Nah, kalau memang sudah seperti itu, ya kita tunjuk-tunjuk saja. Persoalannya adalah siapa yang menunjuk? Kalau membandingkan dengan biaya kepindahan Ibu Kota Nusantara, yang biaya gede banget, tapi tersedia juga anggarannya. Mengapa pula mengutak-atik soal biaya pemilu? Semua kan sebetulnya sudah dianggarkan. Enggak ujuk-ujuk. Secara hukum, kuat mana sih program presiden soal IKN dengan perintah konstitusi? Perintah konstitusi di sini adalah pemilu. Sedangkan sudut pandang kelima, freedom of speech, kebebasan bericara atau kebebasan berpendapat. Karena ini era demokrasi. Jadi, boleh saja dong, siapapun mengomong soal penundaan pemilu. Baiklah, kalau memang begitu maunya. Jangan kemudian ada yang marah atau tersinggung ketika ada pihak yang tidak mendukung pemilu ditunda. Begitu juga, kalau ada yang tak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tunda aja. Toh duitnya gede banget. Nah, uang untuk itu kan bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi saat pandemi seperti ini. Jadi kan sah-sah saja. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh berpendapat. Cuma satu hal yang harus dipahami. Semua harus bicara data, semua harus bicara fakta. Bukan cuma asal bicara. Sudut pandang ke-6. Bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah warisan dari Jokowi. Apalagi ketika pada saat peresmian yang lalu, para gubernur sudah diperintahkan membawa tanah dan air dari masing-masing daerah untuk disatukan dalam satu wadah sebagai simbol persatuan bangsa. Ada semacam pendapat yang ya cukup nyeleneh gitu ya. Kira-kira apa sih maksud Pak Jokowi untuk meminta para gubernur mengumpulkan tanah dan air di masing-masing wilayah? Apakah beliau tidak yakin akan tetap berkuasa sampai 20 Oktober 2024? Ataukah beliau masih ingin melanjutkan kursi kekuasaan tapi meminjam omongan orang lain? Nah, sampai di sini saya meyakini bahwa beliau tak ingin melanjutkan sebagai presiden. Dua periode saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tukang mebel yang tak punya darah biru kekuasaan di negara ini nyatanya sanggup memimpin Indonesia. Bahkan sampai dua periode. Kalau kata beliau terkait dengan perpanjangan masa kekuasaan. Yang pertama, itu sih pengen nampar muka saya. Yang kedua, itu mencari muka di hadapan saya. Dan yang ketiga, saya ingin dijerumuskan atau bahkan ingin menjerumuskan saya itu sih. Sungguh luar biasa penegasan mantan wali kota Solo ini untuk menolak gagasan penundaan pemilu 2024. Bahkan, itu masih ditambah lagi bahwa beliau itu adalah orang yang patuh dengan konstitusi. Nah, ini, ini dia nih. Pada poin terakhir ini yang punya nada ambigu. Kok bisa disebut ambigu ya? Patuh konstitusi. Ya, indahlah sebetulnya terdengar. Yang pasti, melalui big data yang diungkapkan oleh Pak Luhut. Apalagi terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan representasi gaya Orde Baru. Yang mengatakan tersebut adalah dosen ilmu politik dan internasional studies Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Pada Kamis 17 Maret 2022. Menurut Umam, sikap-sikap politik Luhut Binsar Panjaitan ini seolah-olah didiamkan oleh Presiden Jokowi. Seolah-olah membiarkan Luhut melakukan manuver-manuver. Seolah-olah menegaskan bahwa apa yang diukapkan oleh Luhut adalah suara Jokowi. Itu kan persepsi sebetulnya. Tapi begitulah kata Ahmad. Sementara Ketua DPR Puan Maharani terang-terangan melakukan perlawanan terhadap omongan Luhut. Kata Puan pada selasa 15 Maret 2022. Kami punya data sendiri loh yang tidak sama dengan punya Pak Luhut. Itu kata Mbak Puan. Yang ya mungkin akan menjadi salah seorang calon presiden dari PDI Perjuangan. Memang posisi Pak Luhut dalam kabinet sungguh luar biasa. Ada banyak peran sentralnya di sana. sehingga banyak pihak menyebut sebagai menteri segala urusan. Bahkan di luaran sana disebut bahwa nama beliau bertambah lagi menjadi Lord Luhut. Tapi ya itu kan cuma sekedar istilah saja. Seperti yang diungkapkan oleh politikus Gerindra Ferry Yuliantono pada Rabu 5 September 2018 yang menyeroti peran Luhut sering di luar tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi. Bagi sebagian orang hal itu memang membuat Presiden Jokowi seperti duduk manis di Benara Gading. Nggak perlu cawe-cawe lah seperti itulah kira-kira begitu. Tapi bagi sebagian lagi menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Ulut itu adalah hal yang wajar. Karena Presiden begitu percaya dengan kemampuan beliau. Presiden begitu yakin apa yang ditugaskan terhadap sosok Luhut bisa dilakukan dengan baik. Bahkan hasilnya memuaskan. Sehingga segala urusan bisa diselesaikan dengan manis. kita kembali ke soal Big Data. Bahwa ada tantangan untuk membuka data itu seperti dua sisi mata pedang. Bila dibuka bisa mendatangkan tuntutan pidana karena sembarangan saja membuka data pribadi orang. Tapi bila Big Data itu tidak dibuka ini yang akan membuat orang bahwa apa yang diukapkan oleh Pak Luhut hanyalah sekedar omongan belakang. Sama artinya itu bukan Big Data tapi cuma Big Mod untuk tes ombak atau dalam bahasa Medannya kira-kira banyak cakap lah. Kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara politik itu sama artinya kita bicara tentang bagaimana merebut dan kemudian mempertahankan kekuasaan. Dan itu terjadi dimana saja. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya kita melakukan itu dengan secara beradab dan beretika. Kekuasaan yang baik tentu kekuasaan yang memang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau persoalan minyak goreng saja jadi kisruh begini bagaimana kemudian rakyat bisa percaya bahwa politik itu berpihak kepada mereka.